Terima kasih. Ketiganya diduga terlibat jaringan terorisme jamaah islamiah sejak 1997. Dalam rilisnya Kabak Penum, Mabes Polri menyebut lembaga Ambil Zakat ini melakukan penggalangan dana kotak amal untuk membiayai kegiatan mereka termasuk pengkaderan calon anggota. Untuk menghentikan aksi mereka Mabes Polri memblokir keningpang milik organisasi tersebut. Selain itu dana tersebut digunakan sebuah program yang mereka namakan program jihad global. Program jihad global jamaah islamiah ini merupakan sebuah program pengkaderan serta konsolidasi bagi anggota jamaah. Dari penggeledahan di Provinsi Lampung, Tim Densus 88 juga menyita sejumlah dokumen dari dalam kantor lembaga Ambil Zakat Baitulmal Abdurrahman Bin Auf. Terima kasih telah menonton!